Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum gravitasi Newton. Masa planet Mars berarti masa itu M besar, untuk Mars disini saya tuliskan lambangnya M, 0,15 untuk bumi saya lambangkan itu B. Sedangkan masa jenisnya, masa jenis itu rho, rho Marsnya sama dengan 0,7 rho bumi. Jika percepatan gravitasi bumi berarti Gb nya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, tentukan G percepatan gravitasi untuk Mars, Gm nya. Dari data yang didapat, kita gunakan rho M sama dengan 0,7 rho B. Rho M disini adalah masa Mars dibagi dengan volume Mars sama dengan 0,7 masa bumi dibagi dengan volume bumi, V itu adalah volume. Disini kita anggap, bentuk planet Mars dan bumi itu adalah bentuk bola, berarti volume nya 4 per 3, P, Rm pangkat 3, R disini adalah jari-jari, berarti Rm jari-jari Marsnya. Kemudian 0,7 Mb per 4 per 3, P, Rb jari-jari bumi nya dipangkatkan dengan 3. Kita coret 4 per 3, P dengan 4 per 3, P, M-M nya kita masukkan 0,15 Mb per Rm pangkat 3, sama dengan 0,7 Mb per Rb pangkat 3. Kita bisa coret Mb dengan Mb nya, posisi yang saling bersilangan bisa kita tukar, kita tukar posisi 0,15 dengan Rb pangkat 3, berarti kita tukar menjadi Rb pangkat 3 per Rm pangkat 3, sama dengan 0,7 per 0,15. Berarti Rb per Rm, ini adalah akar pangkat 3 dari 0,7 per 0,15. Jika kalian hitung Rb per Rm, sama dengan jika kalian akarkan 0,7 per 0,15, kalian bagi terlebih dahulu, kemudian kalian akarkan hasilnya adalah 1,67. Maksud saya, kalian akarkan pangkat 3, hasilnya 1,67 per 1. Berarti Rb nya sama dengan 1,67 Rm. Kalian menemukan perbandingan R, jari-jarinya. Sekarang kita masuk ke dalam rumusnya, di mana saya tulis terlebih dahulu di sini, Rb nya kalian dapat, sama dengan 1,67 Rm, seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus, untuk percepatan gravitasi G, di sini adalah G besar, konstata gravitasi umum, dikali dengan M masanya, di sini masa planetnya dibagi dengan R, jari-jari planetnya dipangkatkan 2. Berarti saya gunakan perbandingan Gb per, di sini Gb per Gm, sama dengan G konstata gravitasi umum, dikali dengan Mb per Rb pangkat 2, per G dikali dengan Mm per Rm pangkat 2. Kita bisa coret G konstata gravitasi umumnya, kemudian kita masukkan Gb nya adalah 9,8 per Gm, sama dengan Mb nya itu adalah Mb per Rb nya itu adalah 1,67 Rm pangkat 2. Kemudian kita bandingkan dengan Mb, kemudian kita bandingkan dengan Mb nya di sini, 0,15 Mb per Rm pangkat 2. 9,8 per Gm, sama dengan Mb nya bisa kita coret, ini dengan ini, ini 1, berarti 1 per, jika kita kuadratkan 1,67 Rm pangkat 2, kita kuadratkan ini menjadi 2,79, berarti di sini 1 per 2,79 Rm pangkat 2, per 0,15 per Rm pangkat 2. Kita bisa coret Rm pangkat 2 dengan Rm pangkat 2, berarti 9,8 per Gm, sama dengan di sini, 1 per 2,79 dibagi dengan 0,15, hasilnya adalah 1 per 0,4185. Berarti Gm nya sama dengan 0,4185, dikali dengan 9,8, kita kalikan silang. Percepatan gravitasi di Mars nya, atau Mars nya, itu adalah 4,1, dengan satuannya meter per second kuadrat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.